Ini adalah review daripada website laundry, Anda bisa lihat seperti ini modelnya, namun ini dalam bahasa inggris Anda bisa mengeditnya ya Ada pun cara membuat website seperti ini, yaitu Anda tonton video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website laundry Ada pun caranya, disini saya akan masuk ke web browser saya, kemudian saya akan download project, aplikasi laundry, dan database-nya ya Nanti saya akan sediakan link-nya di deskripsi, sehingga Anda pun juga bisa mendownloadnya Oke, ini database-nya sudah terdownload, tinggal aplikasinya, aplikasi laundry-nya Kemudian setelah terdownload seperti ini, Anda klik kanan pada project-nya, lalu Anda klik show in folder Setelah masuk seperti ini, kemudian Anda buatkan new folder ya, folder baru namanya laundry Laundry diakhiri dengan huruf Y Kemudian setelah itu Anda masukkan aplikasi dan database-nya, Anda cut ya, pindahkan masukkan ke dalam folder laundry-nya Setelah itu Anda buatkan folder baru namanya database Lalu Anda masukkan database laundry-nya ke dalam folder tersebut, kemudian Anda extract hair aplikasi laundry-nya Setelah itu tuliskan password-nya ya, www.stockcoding.com Kemudian setelah itu Anda klik ok, disitu ada tulisan ok, Anda klik ok Lalu Anda masuk ke database, kemudian Anda extract juga database-nya, extract hair Kemudian password-nya www.stockcoding.com Oke, kemudian setelah itu Anda cut folder laundry-nya itu, lalu Anda masuk di localist C, sum, htdocs Kemudian Anda paste ke dalam folder htdocs Lalu Anda jalankan sum control panelnya Anda jalankan apache dan mysql-nya Anda start-start sampai berwarna hijau Kalau sudah berwarna hijau itu sudah jalan Lalu Anda masuk ke web browser, kemudian Anda tulis di searching web browser ya Localhost phpmyadmin Kemudian Anda enter Oke, ini sudah proses masuk ya Kita tunggu sampai masuk Ketika sudah masuk seperti ini Lalu Anda klik disitu, ada tulisan new Terus database name, yaitu laundry, di akhirnya dengan iya ya Kemudian Anda create Kemudian setelah itu Anda import database-nya, Anda klik import Lalu choose file, Anda pilih file Lalu Anda cari database-nya, disitu ada laundry.skl Lalu Anda scroll ke bawah, terus Anda klik go Kita tunggu sampai proses pengupload-an database-nya selesai ya Disitu ada tulisan please be fatien Oke, ini sudah terimport database-nya, lalu Anda masuk ke tab baru, terus Anda tuliskan disitu di tab barunya ya, di searchingnya Localhost Localhost Garing, nama folder-nya ya, laundry, terus Anda enter Ini adalah review daripada website laundry, namun ini masih dalam bahasa Inggris ya Anda bisa mengeditnya Nah, kemudian disini saya akan coba login ya, coba login Kemudian saya akan buat new registrasi, mendaftar baru, username-nya saya akan tulis akhir ya Akhir, terus father name atau nama bapak disini saya akan tulis Yaitu makmur, kemudian phone number, nomor, telpon Saya akan tulis sembarang saja ya, 08-2213 Kemudian address atau alamat, saya akan tulis rano.oh Kemudian submit atau kirim registrasi tersebut, ini sudah tergistrasi berhasil Lalu akan saya masuk atau login nama username-nya akhir Kemudian phone number-nya yang tadi ya, 08-2213 Saya akan login Ini adalah menu daripada website laundry-nya ya Ada menu dashboard, order send, konfirmasi order Terus ada juga order detail, change phone number Di konfirmasi order ada begini, ada pick of an, ada deliver on Anda bisa mengatur tanggalnya, bulan dan tahunnya, alamatnya juga Oke, saya akan coba masuk di order send Ada service tipe, saya akan tulis main, ada view order Kemudian masuk di konfirmasi order Terus ada pick of an Saya akan tulis 6, bulan 6, 29, 2020, deliver on Kemudian Saya akan masuk di menu admin ya, cara masuk ke menu admin-nya Yaitu Anda tuliskan ya, di tab barunya itu localhost Garing laundry, garing Admin Admin Underscore Portal Kemudian setelah itu Anda iri dengan garing Kemudian Anda enter Username-nya admin Password-nya juga admin Terus Anda klik Seek in Seek in atau masuk Ini adalah menu admin portal-nya ya Ada menu dashboard-nya Service tipe-nya Saya akan coba tulis disitu Avila ya Avila Service tipe name Terus submit Kemudian Itu all service record Lalu saya akan masuk di service add Service tipe Mains Terus namenya Avila Kemudian itu Dry price Minus 201 Saya akan tulis satu saja Laundry price Harga Laundry-nya 10.000 Saya akan Klik submit Kemudian Disini ada juga Register user Kita bisa Register user Disitu kita lihat Bisa kita dilihat juga Ada order details Perincian daripada order Disitu Yang mengorder akan masuk Kemudian Message info Info pesan Service add Seperti itu Di service tipe Seperti ini Demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan kepada anda Semoga bermanfaat Like video ini jika anda suka Comment jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat Dan share kepada teman-teman anda Jika anda ingin berbagi ilmu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton